Yo, kembali lagi di Hupas Film kali ini admin akan merangkum film action komedi dari Korea Selatan yang sangat lucu dan menyebut Film menceritakan tentang kisah seorang agen rahasia negara yang bertugas membunuh para mafia elit yang telah banyak merugikan negara Tetapi lama-kelamaan dia busan dengan pekerjaannya sehingga ia memutuskan untuk ganting setir menjadi pembuat komik alias komikus Seperti apa misalnya, langsung saja ambil posisi ternyaman siapkan kopi siapkan cembilan angkat mulut jemuran sebelum hujan karena kalian akan terhipnotis oleh mulut jam yang menghipnotiskan Dan inilah Berlatar di negara Korea Selatan di mana film berfokus pada kehidupan John, ini jungkurnya John adalah anak yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat tertabak truk saat John dan kedua orang tuanya pergi berlibur Beruntung dalam insiden itu John selamat John sangat hobi menggambar, di sisi lain John juga mewarisi pakat seni bela diri taekwondo dari ayahnya Sehingga John mampu menghajar kakak kelasnya yang membuat masalah dengannya Semenjak kejadian itu, John tinggal di panti asuhan dan suatu hari diadopsi oleh Do Gyo yang tertarik dengan kemampuan taekwondonya Do Gyo adalah agen NIS dari tim The Shield yang sedang mencari anak yatim yang memiliki bakat bertarung untuk dilatih menjadi agen The Shield Beberapa tahun kemudian, John kini menjadi agen The Shield yang sedang menjalankan misi solo penangkapan seorang teroris yang telah meledakkan Bang Handsome Setelah misi solo John sukses besar, kini John diperintahkan Do Gyo untuk menangkap Jason, saudara teroris yang telah ditangkap John kemarin Di selawak teluang, John yang hobi menggambar mengisinya dengan membuat komik John sebenarnya bercita-cita menjadi komikus akan tetapi takdir berkata lain Saat asik menggambar, John dipanggil ke markas karena ada informasi dari teroris yang ditangkapnya kemarin Bahwa Jason berada di pelabuhan Busan, dan ini adalah Cheol John menganggap Cheol sebagai adiknya karena sama-sama diadopsi oleh Do Gyo menjadi agen elit Ahesia Cheol juga ditugaskan untuk ikut John membunuh Jason Sebagai latihannya karena Cheol akan menjadi penerus agen terbaik John berikutnya Saat John akan pergi, teroris yang ditangkapnya kemarin meninggal akibat disiksa Do Gyo agar mau memberi informasi John diperintahkan untuk segera membunuh Jason di pelabuhan, mumpung Jason masih belum pergi Kini saatnya John melakukan misinya, sebelum terjun, John melukis wajahnya untuk dijadikan foto ketika pemakamannya Jika John terbunuh dalam misi kali ini Ketika John terjun, naas marasutnya tidak bisa dibuka sehingga John jatuh bebas ke laut Setelah insiden itu, John dinyatakan kugur dan mayat John tidak ditemukan Keesokan harinya, ternyata John masih hidup John sengaja membuat dirinya seolah-olah telah tenggelam dan menghilang di laut Agar para petigi mengira bahwa John sudah tewas Alasan John melakukan itu tidak lain karena John sudah bosan dengan kehidupannya menjadi seorang agen desit Dan ingin mengejar cita-citanya menjadi komikus terkenal 15 tahun kemudian, John kini menjadi seorang komikus tetapi kehidupannya tidak berjalan indah sesuai bayangan John Malahan, John frustasi karena komik ciptaannya sering mendapat komentar pedas dari pembaca Dan John sering terlambat dalam menyelesaikan setiap episode komiknya Sehingga perusahaan komik tempatnya bekerja memotong bayarannya John memiliki seorang istri bernama Mina yang galak dan sering mengomel Karena John selalu telat membayar sewa rumahnya yang mengakibatkan John kena denda Dan kasih John yang di bawah UMR membuat istrinya harus membantu banting tulang menjadi guru John dan Mina memiliki seorang anak perempuan bernama Jiho yang masih duduk di bangku SMP Karena setelah subuh istrinya sudah berangkat bekerja Terpaksa John yang bertugas menjadi ART alias ayah rumah tangga Sampai sore akhirnya John berhasil menyelesaikan satu episode komiknya Dan mengirim ke perusahaan tempatnya bekerja Sembari menunggu komiknya diposting oleh perusahaannya John mengisi waktunya untuk mempereskan rumah Akhirnya John mendapat notifikasi bahwa episode komiknya telah diposting John yang penasaran langsung melihat kolom komentarnya Seperti biasa kolom komentarnya penuh dengan kata-kata kotor Sampai-sampai ada yang menyuruh John untuk segera pensiun Memang beginilah tidak enaknya ketika masih baru merintis sebuah karya di dunia hiburan Kita sudah susah payah mengeluarkan segala kemampuan kita untuk membuat sebuah karya Eh tapi ketika kita sudah menyelesaikannya Justru malah dapat jemohan Setelah itu John menjemput putrinya Dan John bertanya tentang bagaimana pendapat Jiho tentang komiknya Jiho menjawab Aku melihat komik itu dengan teman-temanku Kemudian temanku mengatakan bahwa itu komik yang payah Jiho menyarankan John untuk menjadikan kisah hidupnya menjadi komik Seperti para rapper yang membuat kisah hidupnya menjadi sebuah laku Akan tetapi itu tidaklah mungkin mengingat John dulu menjadi agen rahasia Yang bertugas menjalankan misi rahasia negaranya Untuk meningkatkan ekonominya John bekerja sambingan di sebuah proyek sebagai kuli Malamnya John meletri alias Mabu Sambil melihat searan tentang komik itu sukses Sehingga John membandingkan dengan dirinya John kembali melihat komentar pada komiknya Yang sekarang versi 20 ribu komentar yang versi cat Yang sehingga John menjadi muak Dan teringat perkataan Jiho agar menuliskan kisah hidupnya Dalam kondisi Mabu John menggambarkan kisahnya sewaktu menjadi agen rahasia Dimana saat itu setelah John diadopsi oleh Dukyo John dikumpulkan dengan para anak-anak yatim yatuh Untuk dilatih menjadi agen The Seed Untuk menjadi agen The Seed Anak-anak kecil ini harus melewati latihan bertahan hidup Dalam situasi yang berbahaya Dan dalam latihan bertahan hidup itu Hanya John yang berhasil menyelesaikannya Sehingga John menjadi agen terbaik di tim The Seed Keesokan harinya John yang terbangun dari tidurnya melihat istrinya memasak banyak makanan dan bersikap manis John bertanya-tanya apa yang membuat istrinya begitu senang kepada John hari ini Istrinya memperlihatkan komik buatan John semalam yang telah di-upload istrinya saat John tertidur Komik buatan John mendapat rating tertinggi dan banyak disukai orang-orang Sontak John panik setengah mati karena John tidak berniat untuk mempublikasikannya Setelah itu John pergi ke perusahaannya untuk meminta atasannya agar menghapus komik ciptaannya Namun tentu saja sang kata John menolak karena baru kali ini perusahaannya memiliki komik dengan rating tertinggi Setelah mati-matian membujuk bosnya tapi gagal John menyerah dan pasrah Lalu John pergi untuk menjemput Jiho Setibanya di depan sekolah John merasa minder ketika melihat Jiho dibarengi temannya yang dijemput menggunakan mobil Alhasil John membiarkan Jiho untuk nepeng temannya Sesampainya di rumah John masuk ke kamar Jiho dan tidak sengaja melihat buku milik Jiho Yang berisi lirik sebuah laku rap yang intinya berisi tentang semua permasalahan di dalam keluarganya Disebabkan karena kurangnya keuangan Setelah melihat karya rap anaknya yang membuat John menangis John memutuskan untuk melanjutkan komik yang menceritakan kisah hidupnya selama menjadi agen The Shield Tapi bodohnya John adalah tidak mengganti nama asli pemeran dan organisasi bahkan wajah pemainnya sama persis dengan aslinya Sehingga organisasi NIS merasa dirugikan karena misi yang bersifat bahasia negara bocor dan menjadi tontonan publik Komik ciptaan John sangat disukai banyak penggemar komik Sehingga John menghasilkan banyak uang dan bisa memberikan piano baru untuk Jiho Dan ini adalah si rektur Chongi Ia mencurigai bahwa John yang telah membuat komik ini karena sampai saat ini mayat John tidak ditemukan Dan Chongi menduga bahwa John memasukkan kematiannya agar bisa keluar dari organisasi The Shield Dan membuat komik tentang kisahnya sewaktu menjadi agen untuk mendapatkan uang Untuk menangkap John, Chongi menyuruh anak didiknya Doggyuun Yaitu Cheol untuk menangkap John karena hanya Cheol yang bisa menghadapi John Sekian berpindah ke Cheol, ikira ini Kini ia sudah besar, Cheol sedang menyamar menjadi gelandangan Dan didatangi dua gadis rahim anget yang terpesona dengan ketampanan Cheol Tiba-tiba Cheol ditelepon Chongi untuk segera mencari John Cheol dan Chongi segera menemui atasan John untuk bertanya mengenai keberadaan John Para agen suruhan Chongi selaksung memburu John yang sedang diproyek Akan tetapi dengan mudah John berhasil menghajar seluruh anak buah Chongi John segera pulang ke rumah untuk mengemasi barangnya John juga menelpon Mina agar segera pulang dan mengemasi barangnya untuk segera pergi ke negara lain Akan tetapi Mina yang tidak tahu situasi saat itu malah mengira John sedang mabuk kemudian mematikan telponnya Tiba-tiba Cheol dan rekannya masuk lewat cendela dan menyerang John Dari belakang Chongi menyetrum John sehingga John berhasil dilumpuhkan Di saat yang sama Jason, Ikiraine menemui atasan John untuk mencari tahu identitas dan alamat orang yang telah membuat komik tentang dirinya Kembali ke John yang berada di ruang introgasi John ditanya apakah John sekarang menjadi mata-matanya Jason John membantah tuduhan itu akan tetapi direktur Chongi tetap kekeh dan yakin bahwa John berkhianat sehingga John harus dihukum mati Tiba-tiba John mendapat telpon dari Jason bahwa Jason telah menyandra istrinya Jason mengancam akan menguruh Mina apabila John tidak membawa Tokyo ke markasnya Akhirnya John mengaku bahwa dirinya telah menjadi mata-matanya Jason Dan John akhirnya akan menjelaskan masalah ini ke Tokyo Akhirnya Tokyo menemukan John langsung Tapi tiba-tiba John menyerang dan menyandra Tokyo John membawa Tokyo pergi ke markas Jason Dengan CCTV, Chongi dapat melacak keberadaan John dan menyuruh seluruh agennya untuk menangkap John Karena banyak agen yang membunuh John ke markasnya Jason Jason menyuruh John untuk melumpuhkan agen-agen itu di terowongan Setelah John pergi Satu anak buah Jason datang dan membunuh seluruh agen NIS agar John terfitnah Tidak lama setelah itu, Direktur Chongi datang Direktur marah ketika melihat anak buahnya telah tewas Direktur yang tidak kehabisan akal mempunyai rencana untuk menculik putri John dan menjadikannya Sandra Kembali ke John, Direktur menghubungi John lewat HP Tokyo yang Tokyo sembunyikan di otongnya John menjawab dengan mendekatkan mukanya ke HP dan itu terlihat seperti Direktur juga mengancam Jason untuk segera mengembalikan Tokyo jika ingin Siku selamat Sesampainya di markas Jason, saya kira John akan menabrak mereka Eh, ternyata malah putar balik untuk menjemput Jio Mina yang tidak mengetahui situasi yang dihadapi John Hatinya serasa dirubal ketika melihat John pergi meninggalkannya Di perjalanan, John menangis terseduh-seduh karena merasa bersalah telah melibatkan istrinya dalam masalah besar yang dibuat John Melihat hal itu, Tokyo tidak percaya karena John yang dulunya pembunuh berdarah dingin Kini menjadi selambut sutra Kembali ke Direktur Awalnya Direktur menyuruh anak buahnya untuk menggeledah Jio Tapi, Cheol yang tidak tega mengambil alih tugas itu untuk mengintrogasi Jio Lalu membawa Jio kabur lewat toilet Cheol mengabari John untuk segera ke pelabuhan jika ingin putrinya kembali Sesampainya di pelabuhan, John segera memeluk putrinya Akan tetapi ini rencana Cheol untuk menangkap John Jio yang melihat hal itu langsung memasang muka belas kasihan Sambil menceritakan betapa meskinnya John saat ini John berusaha menggambar komik online Namun yang dia dapatkan bukanlah uang Pelainkan makian sampai istrinya memandang rendah dan menyuruh John untuk mati Sontak hal itu membuat Cheol dan Doggyu ikut ibah pada keadaan John Sehingga Doggyu dan Cheol memutuskan untuk ikut membantu John menyelamatkan istrinya Setelah itu, mereka berempat pergi ke rumah John Sewaktu masih menjadi agen untuk mengambil satu karung senjata Ketika mereka bergegas pergi ke markas Jason Di belakang, direktur dan anak buahnya mengejar mereka berempat Terpaksa, John memukul Cheol agar terlihat seolah-olah Cheol berusaha menangkap John Akan tetapi Cheol gagal dan dihajar oleh John Di perjalanan John dengan bolohoknya Baru ingat bahwa tas berisi senjata ketinggalan karena tadi dibawa Cheol Sehingga John pergi ke markas Jason dengan modal wani Kembali ke Cheol Cheol dibebaskan oleh direktur untuk menangkap John Karena hanya Cheol yang bisa menghadapi John satu lawan satu Semua agen direktur tidak berani melawan John Kembali ke John Sesampainya di sana, Jiho melakukan video call dengan Cheol Sehingga direktur langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak lokasi Jiho John langsung menghadap ke Jason Dan John dipukuli Tiba-tiba istri John yang melihat hal itu Tentu tidak terima Dan dengan butanya menghabisi seluruh anak buah John dengan tangan kosong Namun ternyata itu hanyalah hayalan istri John karena sedang mabuk berat Jason menyerup John untuk menyentrum Dukyo Seperti yang Dukyo lakukan kepada adiknya Jason Terpaksa John menuruti kemauan Jason Namun melihat Dukyo yang hanya diseterum Jason belum puas dan akan membakar Dukyo dan John Tetapi tiba-tiba Direktur dan anak buahnya datang dan menembaki anak buah Jason Singkat cerita terjadi adu mulut antara direktur Jason dan John Sehingga direktur yang sudah geram Menyeru snipernya untuk menembak John Tetapi Cheol malah menelindungi John sehingga Cheol tertimbak di bahu Tiba-tiba seorang tangan kanan Jason dari atas menembaki direktur dan anak buahnya Tentu Jason memanfaatkan situasi ini untuk langsung menembak John Akibat tembakan itu John tewas Direktur yang sudah kalah posisi memilih untuk menyerah kepada Jason Namun ternyata John hanyalah berkurang-kurang mati Karena John memakai rompi anti peluru John menembak sebuah tak gugas sehingga meledak dan membuat anak buah Jason pocar kacir Tanpa pikir panjang direktur dan anak buahnya menyerang Jason Di saat semua orang berkelahi John mengamankan anak istrinya Dan mempercayakan pada pelatihnya untuk membawanya kabur Sementara John sih pokok utama akan membantu membabat api Jason dan anak buahnya Pada akhirnya John berhasil membunuh Jason dengan kakinya sendiri Setelah semua kejadian itu John meneruskan episode komiknya Yaitu John si agent The Sith Dan kini John menjadi komikus terkenal berkat komik Ciptaannya populer dan menempati rating tertinggi Sehingga minat kini tidak lagi bekerja Dan John memiliki ruang sendiri hasil dari pembuatan komiknya Tamat ending yang menyenangkan Hikmah dari film ini adalah Jika kamu sudah mengambil sebuah keputusan maka bertanggung jawablah Atas keputusanmu itu dan jangan pernah menyerah Walaupun berkali-kali kamu gagal Karena jika kamu berhenti di tenah jalan Sudah pasti kamu gagal sehingga musuhmu menertawakanmu Tapi ketika kamu bertekad kuat untuk terus maju Kegagalan-kegagalanmu akan menjadi sebuah pengalaman Yang mendorongmu menggapai kesuksesan Saya admin jempul meminta maaf sebesar-besarnya Apabila ada kata-kata yang kurang pantas Bahkan menyinggung Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya